Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys sama Mimin Aoi Maaf ya kalau Mimin jarang upgrade Project Hindu Karena pada dasarnya proyek Indomimin hanya 3 dan rilis sekali dalam seminggu Belum lagi Reborn Overcode ini update-nya gak tentu dari autornya Mengingat sekarang di Cina sana sedang diperlakukan lockdown lagi Di chapter sebelumnya Reborn Overcode Banyak orang-orang dari vaksi yang berbeda di sekte Hinglund Sedang merekrut peserta baru untuk bergabung dengan vaksi mereka Tiba-tiba saja Orang dari keluarga Su bertemu lagi Dan tidak menyangka kalau dia akan melihat Hinglund disini Dia pun bertanya dimana Sen-sen Keluarga Zudib Sambut oleh anggota termuda dari Sobing Dan tidak ada yang berubah dari aturan dari penerimaan tahun ini Karena host tahun ini adalah Sio Sion E Salah satu dari tiga gadis bunga teratas dari sekte Hinglund Karena memang tidak berubah Kenapa bisa ada sampah seperti Hing Yun Murid yang baru Murid luar yang baru dipromosikan dukang berkata Kalau mungkin saja Hing Yun masuk melalui jalur kotor Dan dia berpikir bisa mengalahkannya hanya dengan satu cari NPC ini memang luar biasa dari sekatau diri banget ya Anggota keluarga Su latas meminta Hing Yun untuk pergi Hing Yun tak masalah Kalau dia pergi Namun dia sebelum itu bertanya Apakah memang anggota keluarga Su yang bertanggung jawab disini Anggota keluarga Su hanya berkata Kalau dia mengusirnya demi siktir Hinglund yang tidak seharusnya menerima sampah Hal ini membuat Su Sion seorang marah Dia adalah yang merekut Hing Yun Jadi apakah ada yang salah dengan itu Pengawal Su berkata kalau tidak ada Selain itu dukang Berpikir kalau pengawal Su ada ucapannya ada benarnya Dia hanyalah seorang sampah Sion berlantas berkata Kau itu cuma murid luar yang baru saja dipromosikan Apakah kamu mempertanyakan perlihatanku yang melupakan Seolah kepala vaksi dari Lengking Wow emosional demik banget ya guys Dukang ini gak tahu diri banget Bagaimana mungkin dia yang cuma murid luar yang baru dipromosikan Berani membantah keputusannya Su Sion Er Yang merupakan kepala departemen dari vaksi Lengking Karena sepertinya terjadi sesuatu yang memari Eh keluarga Su pun Eh keluarga Su Pengawal keluarga Su pun bertanya Bagaimana menurut Su Sion Er Su Sion Er meminta agar Pengawal keluarga Su berhenti membuat kebesingan Karena hal itu sangat mengganggu Su Sion Er mengumumkan Bahwa penilaiannya dimulai dari sekarang Dia berkata Kalau seseorang bisa menerati tempat terbuka ketiga Bukan hanya sembilan vaksi luar yang memilih mereka Tapi mereka lah yang bisa memilih Bebas Untuk bergabung dengan vaksi mana Dan karena Lagi-lagi Anggota keluarga Su membuat masalah Dia pun membuat taruhan dengan Eh Heng Yun Tapi anggota keluarga Su tidak percaya Kalau Heng Yun adalah anggota dari serikat alkemis Sampai Heng Yun menunjukkan serikat alkemis Peringkat lima yang diperlelehnya dari tuannya Hal itu pun cukup untuk membungkam mulut besar Anggota keluarga Su Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!